Kepupaten Kota Waringin Timur merupakan salah satu daerah yang rawan dilanda bencana banjir, terlebih di musim penghujan seperti saat ini. Menyikapi hal itu, kepolisian resor setempat menyatakan kesiapannya dalam membantu menanggulangi bencana yang terjadi. Menyikapi potensi bencana banjir di musim penghujan, Polres Kota Waringin Timur melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana. Apel dipimpin oleh kepolres Kota Waringin Timur, AKBP Muhammad Romel. Apel yang dipusatkan di kawasan Taman Kota Sampit ini diikuti personil Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Damkar, Taru Nasiaga Bencana, dan beberapa instansi terkait lainnya. Apel gelar pasukan dimaksudkan untuk memastikan kesiapan personil yang akan dilibatkan dalam penanggulangan bencana, termasuk juga kesiapan sarana dan perah sarana yang dimiliki. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Muhammad Romel mengatakan, saat ini bencana yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah bencana banjir. Pihaknya melalui kepolisian sektor yang ada telah memetakan daerah-daerah rawan banjir. Bantuan kemanusiaan tersebut sebagai upaya kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sehingga saat terjadi bencana, tidak banyak korban yang terdampak. Meski begitu, pihaknya berharap dan berdoa agar wilayah Kota Waringin Timur dapat aman dan terhindar dari bencana apapun. Sekarang kan musim penghujan ya, musim penghujan, nah itu tadi kita juga daerah rawan banjir sudah kita petakan semua, seluruh Kapolsek dan Ramil juga sudah memetakan, disitu sudah kita petakan daerah rawan banjir yang paling ini yang kita waspadai itu ada di daerah Anjali-Panjali itu, pertemuan-pertemuan sungai itu yang masih perlu kita waspadai. Kalau di ketamatan dan posek, tetap dari posek-posek dan poramil itu sudah siap-siaga semua untuk segera melaporkan apabila terjadi bencana. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sampit, musim penghujan di Kabupaten Kota Waringin Timur telah terjadi sejak Oktober 2019 lalu. Bulan Januari hingga Februari 2020 adalah puncak terjadinya musim hujan. Hujan deras dalam waktu yang cukup lama dan dibarengi dengan pasangnya air sungai atau laut adalah hal yang perlu diwaspadai. Sebab kondisi tersebut sangat rentan terhadap terjadinya banjir khususnya di wilayah dataran rendah yang dilintasi aliran sungai besar seperti Kecamatan Cempaga dan Cempaga Hulu. Mas Hudbaruddin dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Selamat menikmati.